Di Tanah Gantara kan rajanya bernama Prabu Paridharmo Nah Prabu Paridharmo dan istrinya bernama Dewi Brahmanesti Dan juga mantunya bernama Dho Poro tadi yang saya ceritakan Ingin menghadiri acara pernikahan yang diadakan Raja Wiratra Yaitu Basukesti Pada tinggal perjalanan bersama Dho Poro tadi Melihat ada raksasa yang kesakitan Lalu diobati Nah sembuh ternyata yang sakit tadi ada pseudokologi Pada saat itu malah Bukannya mengucapkan terima kasih Namun pseudokologi dia malah Meminta si istrinya Paridharmo bernama Brahmanesti Untuk menjadi patah Seperti itu Pada saat itu Dho Poro malah Oh kok ditulungi ke orang mantus Setelahnya Malah meminta istri Merotwani si Dho Poro tadi Terjadi perangan antara Dho Poro melawan si Suidokologi dia tadi Nah Dho Poro matak aji yang namanya petak sewu Istilahnya digetak lagi Digetak gitu Lalu si Suidokologi dia terpental Terpental karena kesakitan aji petak sewu tadi Terpental karena kesakitan aji petak sewu tadi Pada saat itu Terpental karena kesakitan aji petak sewu tadi Sampai jumpa di saksi petak sewu tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 perjalanan saat mencari syarat tersebut Manumodewo dibegal, dicegat dihadang oleh raksasa laki-laki dan perempuan bernama Murta Kodewi Murta Doko yang laki-laki dan Murta Kodewi yang perempuan terjadi peperangan antara raksasa melawan Manumodewo tadi kedua raksasa tersebut dipanah oleh Manumodewo dan berubah atau badar menjadi Badaro Kardono dan Badari Kardini jadi itu, kedua itu Batara ya? nah, kedua itu adalah seorang dewa atau badara Badaro Kardono dan Badaro Kardini pada saat itu ditanya si Manumodewo kemana yang tidak pergi, lalu si Manumodewo menjawab bahwa dia sedang mencari patah untuk pernikahan kakaknya lalu si Manumodewo mengatakan pada si kedua badara Kadaro Kardini, apakah dia mau menjadi masyarat untuk pernikahannya Bambang Serianti dan kedua dewa tersebut menyangkupi menyangkupi lalu diiring ke pertapaan Sabtuargo berarti kan si Manumodewo sudah mendapatkan syarat tersebut nah, pada saat itu untuk pada saat menuju ke pertapaan Sabtuargo di tengah jalan dia dihadang oleh Swidokaladitya tadi seorang raja tadi Swidokaladitya tadi meminta dua patah tersebut Badaro Kardono dan Kardini tadi terjadi peperangan antara Manumodewo Mas Bayu melawan si Manumodewo melawan Swidokaladitya tadi nah, pada saat itu si Manumodewo karena dia seorang anak dari Kak Munusua dia juga memiliki kesatian memiliki aji-aji nah, pada saat itu dia bersumeti mengucapkan mantra-manta keluarlah angin besar akhirnya si Prabu Swidokaladitya itu diguncang terpental oleh angin yang diciptakan si Manumodewo tadi terpental hingga sampai ke tanah gandara saat itu dia pingsan Mas Bayu angin yang diciptakan oleh Manumodewo tadi anak-anak Munusua tadi Mas Bayu tapi sebelum Mas Burit cerita lagi silahkan menunggu Mas Burit oh iya Mas Bayu mungkin banyak dari penyelesaian penasaran pelan-pelan dan kisah tersebut tapi sebelumnya kita minum dulu di negara gandara Mas Burit kan tadi si Swidokaladitya tadi terpental hingga sampai ke tanah gandara nah di tanah gandara kan rajatnya bernama Prabu Paridharmo nah Prabu Paridharmo dan istrinya bernama Dewi Bramanesti dan juga mantunya bernama Dho Poro tadi yang saya ceritakan ingin menghadiri acara pernikahan yang diadakan Raja Wiratra yaitu Basukesti pada tinggal perjalanan bersama Dho Poro tadi melihat ada raksasa yang kesakitan lalu diobati nah sembuh ternyata yang sakit tadi ada Swidokaladitya tadi pada saat itu malah bukan yang mengucapkan terima kasih namun Swidokaladitya malah meminta si istrinya Paridharmo bernama Bramanesti untuk menjadi patah seperti itu padahal ditolong oleh si Dho Poro tadi nah pada saat itu Dho Poro malah ditulungi ke orang Mantur malah setelah malah meminta istri morotuan si Dho Poro tadi terjadi perangan antara Dho Poro melawan Swidokaladitya tadi nah Dho Poro matak aji yang namanya petak sewa istilahnya diketak lagi diketak gitu lalu si Swidokaladitya terpental terpental karena kesaktian aji petak sewa tadi pertabahan Sabtargo Kamunoyoso atau Manumoyoso tadi kedatangan anaknya yang Manumodeo tadi berhasil membawa syarat itu dua patah laki-laki dan perempuan nah pada itu si Sang Resi senang sekali karena sudah memiliki syarat sebut untuk mengiring anaknya Sri Yanti untuk menikah dengan Dhe Prawita tadi lalu karena sudah memiliki syarat tinggal diiring bersama-sama menuju ke negara Wirata di negara Wirata yaitu Basukais tadi menerima tamunya itu Manumoyoso bersama Manun Bawo tadi Manun Bawo yang telah berhasil membawa Bobono tadi berkat Manumodeo tadi nah pernikahan akhirnya berlangsung sesuai rencana dan Sri Yanti menikah dengan Dewi Pramita dan si Manumoyoso anak dari Manun Bawo menikah dengan Dewi Huti nah Swedokolo Detyo pada situ mengamuk lagi mengetahui kejadian tersebut Mas Bayu mengamuk di negara Berata di Raja Basukaisdi tadi lalu Patoro Cardono tadi seorang patah yang laki-laki tadi melampaskan senjatanya bernama senjata warah yang raksasa tadi raksasa Swedokolo Detyo di panah lalu badar berubah menjadi Dewa yaitu Swedok Netio Mas Bayu Swedok Patoro Swedok Netio Lalu setelah badar ternyata itu masih ada ikatannya dengan Badaro Cardono dan Cardini diajarlah berkumpul si Badara Swedokolo Detyo tadi terjadilah pernikahan yang sesuai rencananya yaitu si Bambang Srihanti bersama Dewi Prawita dan Maneria dengan Dewi Huti Mas Bayu itu cerita tentang pernikahannya si anak Kamunoyoso tadi Mas Bayu terima kasih ya Mas Sri tata ceritanya lagi bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini itu tadi pemirsa cerita dari Mas Sri tentang pernikahan anak Kamunoyoso itu Bambang Seranti Seranti dengan Dewi Prawita dan anaknya Resi Manun Bowo bernama Maneria dan Dewi Huti Tadi Apabila ada salah salah kata kami mohon maaf tetap ikuti video kita selanjutnya tetap di Salam Budaya Nusantara Terima Tadi